Intro Kali ini TV1 Spesial Hatir Menadakan Awarding Seremoni Inovasi Membang Negeri 2023 Kali ini TV1 Spesial Hatir Kita semua kepada Kepala Daerah Atas kerja keras mereka dalam pencapaian dan juga pemberhampilan program-program yang telah mereka melakukan Mulai dari program terkait dengan pariwisata hingga kebijakan publik Yang tentunya ini semua memberikan dampak yang luar biasa bagi kepentingan masyarakat Khususnya masyarakat di daerah masing-masing Intro Sampai kami di Inovasi Membangun Negeri 2023 Nah kali ini seperti saya sampaikan sebelumnya Kami akan menghubungkan penerima penghargaan untuk provinsi Yaitu yang berkaitan dengan inovasi yang dilakukan bagi lingkungan dan provinsi apa Kita kasihkan saya dan berikut ini Bali sebagai tujuan pariwisata dengan keunikan berbagai hasil seni budayanya Pandemi COVID-19 yang melanda dunia beberapa waktu lalu Memukul perekonomian Bali yang bertumpu pada industri pariwisata Semakin menguatkan tekad Gubernur Bali Untuk mewujudkan Bali sebagai daerah tujuan wisata yang berkualitas dan berkelanjutan Salah satu indikatornya adalah Bali harus menjadi daerah wisata yang ramah lingkungan Melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru Yang diwujudkan secara nyata melalui program-program kebijakan yang brilian Berbagai kebijakan dilakukan untuk menjadikan Bali sebagai daerah wisata Yang berkelanjutan dan ramah terhadap semua makhluk yang ada di muka bumi Bapak doktor insinyur Wayan Koster yang berkualitas Yang berkualitas terima pekarya Bapak Wayan Koster terima pekarya di provinsi Bali sebagai daerah wisata ramah lingkungan Bapak Wayan Koster yang berkualitas terima pekarya di provinsi Bali sebagai daerah wisata dunia Yang berkualitas terima pekarya di provinsi Bali sebagai daerah wisata dan istiadat di sana Pantas bagaimana sebagai pelopor wisata ramah lingkungan Bapak mampu mengedukasi masyarakat supaya bisa berjalan semuanya baik Budaya tidak dilanggar, budaya tidak tercemar Tetapi wisata tetap bisa berjalan Terima kasih Mbak Jadi saya menjadi gubernur untuk membangun Bali Saya menyadari betul permasalahan dan tantangan yang ada Akibat dinamika yang berlangsung cukup lama Karena itu saya membangun Bali dengan visi kalipan lokal Bali Yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali Beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, bahagia, niskala, sekala Inilah yang menjadi spirit untuk menata pembangunan Bali secara fundamental dan komprehensif Yang meliputi tiga unsur yaitu menjaga alam agar alam itu bersih Membangun manusianya berkualitas dan juga memperkuat budayanya dengan unsur-unsur yang ada Yaitu adat, tradisi, serta kalipan lokalnya Dan ini adalah yang menjadikan sebagai satu mainstream Untuk membangun Bali dalam segala aspek Dan termasuk juga di bidang pariwisata Karena Bali ini adalah merupakan tujuan utama wisata dunia Bahkan Bali saya kira banyak yang tahu Lebih terkenal daripada Indonesia Jadi ini harus dijaga dengan baik Nah karena itu pariwisata yang kami bangun di Bali Sesuai dengan visi tadi itu adalah Pariwisata yang berbasis budaya Yang berkualitas dan bermartabat Jadi Bali ini tidak bisa lepas dari budaya Karena kekuatan utama dan auranya Bali ada di budaya Ini yang harus dijaga dengan baik Dengan konsisten dan satu komitmen yang kuat Kemudian juga dalam rangka membangun pariwisata ini Karena pariwisata itu bersaing dengan berbagai negara di dunia Sayangannya Bali itu kira-kira Singapura, Thailand Kemudian bahkan sekarang Malaysia Maka Bali ini harus naik kelas Jadi karena itu harus ditingkatkan terus kualitasnya Pertama adalah yang berkaitan dengan selain budaya ekosistemnya Jadi karena itu saya memperlakukan kebijakan Pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai Di hotel tidak boleh menggunakan tas kresek Tidak boleh menggunakan pipet Kemudian juga pangan yang digunakan di hotel Itu adalah pangan yang sehat dan berkualitas Karena itu pangannya harus bersumber dari pertanian yang organik Bali ini akan menjadi pulau organik pada tahun 2024 Jadi pangannya harus sehat dan berkualitas Kemudian juga energinya harus energi yang bersih Energi yang ramah lingkungan Dari hulu sampai ke hilir Pembangkitnya harus Tidak boleh menggunakan pembangkit yang berbahan bakar fosil, batu bara Tapi harus yang ramah lingkungan Di hilirnya kendaraan bermotor listrik berbasis baterai Tidak boleh lagi menggunakan Sudah jalan sangat dibalik dengan peraturan gubernur Nah inilah yang dijadikan sebagai daya saing Agar pariwisata Bali ini Pertama budaya terjaga dengan baik Kualitasnya terjaga dengan baik Dan berdaya saing secara berkelanjutan Dan ini Pak, ketika mencanankan kebijakan bahwa tidak boleh lagi ada energi fosil di sana Supaya Bali itu udarnya bersih dan sehat begitu ya Pak Ada resistensi tidak mungkin dari pengusaha yang sudah eksis Banyak tuh misalkan menyewakan mobil, menyewakan kendaraan roda dua Di situ kan otomatis mungkin takutnya bayangnya lebih mahal begitu Pak Nomor satu, saya tidak mengizinkan lagi membangun pembangkit tenaga listrik yang berbahan bakar fosil Batu barang maupun minyak Dan yang kedua adalah saya tidak mengizinkan suplai energi listrik dari luar Bali masuk ke Bali yang berbahan bakar fosil Yang diizinkan adalah yang membangun pembangkit tenaga listrik yang berbahan energi ramah di sana atau energi baru terbarukan Kemudian untuk sepeda motor sekarang transisi Yang akan dikonversi yang sepeda motor yang lama yang menggunakan premium sekarang diadikan ke listrik Nah gitu Nah sekarang saya ingin ke Pak Wayan Dan Pak Wayan, sebetulnya apa sih yang spesial dari Pemda Bali ini dalam meedukasi masyarakat terkait dengan isu ramah lingkungan tadi? Pertama saya menyampaikan kepada masyarakat dengan tegas gitu Bahwa ramah lingkungan dalam berbagai aspek seperti pertanian organik itu bukan beban tapi kebutuhan Ya untuk tidak saja menghasilkan pangan yang berkualitas dan sehat Tapi juga menjaga ekosistem dan keanekaragaman hayat itu terjaga dengan baik Dan sekarang terbukti Bali itu sekarang dari 70 ribu hektare sawah 35 ribu hektare sudah organik 2024 akan selesai semua Kemudian 201 ribu hektare perkebunan 154 ribu hektare itu sudah organik Sisanya 2024 semuanya harus sudah organik Jadi betul-betul Bali akan dijaga menjadi pulau organik Sehingga dengan demikian airnya juga bersih Kemudian udaranya juga bersih Dan pangannya bersih Jadi kita jadi sehat Jadi tidak hanya parusata yang terjaga Tapi juga kehidupan itu akan terjaga dengan baik untuk semuanya Oleh karena itu kepada masyarakat saya selalu komunikasikan Supaya dia beralih Dan sekarang masyarakat sudah rame-rame untuk beralih dari pertanyaan konvensional ke organik Karena nilai ekonominya lebih tinggi Pendapatannya jadi naik dia Tapi yang utama sebenarnya juga selain itu adalah ekosistem itu terjaga dengan baik Nah kemudian yang berikut adalah mengenai penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai Saya tekankan kepada masyarakat sampai kepada masyarakat bahwa Dia lebih murah biaya operasional dan biaya perawatannya Kalau menggunakan sepeda motor konvensional Itu satu liter premium itu harganya 8 ribu Kalau ini dia cuma seperlimanya Lebih murah dan tidak pakai luar asap Tidak ada kenalponnya, tidak pakai uli Jadi lebih murah dia Jadi lebih mudah Dan tidak mengembuskan udara yang membuat jadi kotor Jadi sehat kehidupan masyarakat Ini yang menjadikan kebedaan Karena memang ini menjadi kehadapan lokal masyarakat Bali Kami mudah menyampaikan kepada masyarakat Dan terus terang juga memang Saya betul-betul diberikan arahan yang sangat kuat Oleh ibu, ibu Megawati sebagai pimpinan saya Ketua umum paket untuk Pertama, kamu harus jaga budaya Bali dengan kuat Dan kedua, alam Bali itu harus bersih Oke, baik Terima kasih Tawa Yang Terima kasih Tawa Terima kasih Tawa Yang Terima kasih Tawa Yang Terima kasih Tawa Yang